Apa kabarnya masih nyari peluang-peluang bisnis atau sumber pendapatan sampingan dari dunia online? Nah untuk teman-teman nih yang lagi nyari atau ingin memulai bisnis sendiri atau hanya sekedar ingin mencari sumber pendapatan sampingan karena musim pandemi ya banyak banget yang sumber pendapatannya itu kayaknya ke cut gitu Nah video ini nih saya buat untuk teman-teman yang seperti itu nyari pendapatan atau ingin memulai bisnis online dengan model yang sangat minim sekali Nah saya ingin bahas nih kali ini tentang ratakan.com Sebenarnya saya juga pernah ya bahas tentang ratakan.com tapi banyak sekali request nih dari teman-teman di kolom komentar yang minta untuk update karena ratakan.com sendiri sudah banyak sekali ada update-nya ya So untuk teman-teman nih yang ingin punya bisnis sendiri di dunia online atau ingin memiliki sumber pendapatan sampingan tonton videonya sampai habis ya Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya masuk saja ke website saya mahirniklan.com Selain itu teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama satu tahun via email Oke teman-teman untuk yang masih belum tahu nih apa itu ratakan.com Jadi ratakan.com ini sebenarnya seperti marketplace lah kurang lebih ya Cuma uniknya atau istimewanya dengan ratakan.com kita bisa ngambil peluang bisnis disini Walaupun kita tidak punya produk sendiri Peluang bisnisnya sebagai pebisnis affiliate atau affiliate marketer Nah untuk teman-teman yang belum tahu apa itu affiliate marketer Sebenarnya affiliate marketer tuh di dunia nyata ya calok lah ya Maksudnya calok adalah jadi kalau misalnya ada produk creator nih Ada suatu produk kemudian ingin dijual kepada market tertentu Kita tuh ada di tengah-tengahnya nih pebisnis affiliate Nah kalau misalnya kita menawarkan produk tersebut ke orang kecansumer Kemudian cansumernya beli ke produk creatornya atau ke vendornya Maka kita secara otomatis akan mendapatkan komisi Ya itu kan kurang lebih seperti calok ya definisinya ya Cuma bedanya adalah kalau affiliate marketer ini Kita akan mendapatkan link unik dari si vendornya Jadi link unik ini kita akan sebar ke sebanyak-banyak orang Dimana kalau misalnya orang-orang yang klik link tersebut kemudian masuk ke websitenya si vendor Kemudian dia beli produknya secara otomatis si vendor akan tahu nih Wah ini orang ini direkomendasikan oleh si Budi misalnya kayak gitu Itu link unik setiap orang Artinya link yang saya miliki dengan link yang teman-teman miliki itu semuanya beda Jadi si vendor bisa nge-tracking nih si trafficnya ini asalnya dari mana Sehingga untuk masalah komisi sih gak akan ada masalah Kalau misalnya bisnis affiliation sendiri Gitu ya teman-teman Nah ini sebenarnya sih core business saya sih kalau di bisnis affiliation Karena seru sekali Karena modalnya pun minim sekali kalau misalnya pengen mulai Walaupun nanti di jenjang-jenjang berikutnya Kalau misalnya memang ingin berkembang Itu kita butuh modal juga Cuma untuk memulainya modalnya sangat kecil sekali lah Nah selain itu dari sisi potensi penghasilan teman-teman Dari sisi potensi penghasilan Kalau menurut saya sih sangat besar sekali ya Kenapa? Karena ya sama seperti bisnis-bisnisnya lainnya lah Semakin kita kerja keras maka penghasilan kita akan makin besar Seperti itu sih Nah cocok sekali nih untuk teman-teman yang lebih senang di depan laptop aja Atau ngutak-ngutik browsing-browsing di internet Atau yang sering bersosial media Itu cocok banget sih So langsung aja ya kita masuk ke ratakan.com Oke bentuk websitenya sih kurang lebih seperti ini ya teman-teman Mungkin untuk teman-teman yang pernah mampir ke ratakan.com Penampilannya atau user interface-nya sekarang udah sangat berbeda loh menurut saya Nah saya gak akan banyak ya disini ya Nah kalau misalnya teman-teman lihat Penampilannya kan sangat mirip dengan marketplace-marketplace yang lain ya Seperti Bukalapak, kemudian Shopee, kemudian Tokopedia dan yang lain sebagainya Cuma bedanya kalau disini sih lebih banyak atau lebih menarik kalau menurut saya Kalau misalnya kita jualannya adalah digital product Entah itu software atau e-course atau yang lain sebagainya Seperti itu sih Ya boleh deh teman-teman nanti mampir aja di ratakan.com ini Sambil lihat-lihat nih ada produk apa aja disini Ini adalah marketplace-nya Nah kan yang kita akan bahas bukan produknya ya Tapi gimana caranya kita menjalankan bisnis afiliasi diratakan Cara mulainya gitu ya Cara daftarnya kemudian nanti juga saya akan bahas tentang Bagaimana bentuk dashboardnya Gimana cara ambil linknya Kemudian juga sistem pembayarannya Withdraw dana dan yang lain sebagainya So langsung aja nih kita mulai daftar dulu ya Untuk daftarnya sih gampang banget teman-teman Udah pasti harus punya alamat email atau gmail yang lebih gampangnya Nanti kalau misalnya pengen daftar tinggal klik yang tombol kanan disini aja Nah nanti teman-teman udah masukin emailnya Nama password sama ulangi password Atau kalau misalnya teman-teman orang yang males Kayak saya gitu ya Males ngetik-ngetik disini Langsung aja daftar dengan google disini Nah nanti kita akan diarahkan ke pop up email kita Nah tinggal pilih email kita mau yang mana Dipilih aja Nah nanti teman-teman akan mendapatkan email dari siratakan untuk aktifasi account Nanti untuk aktifasi accountnya tinggal dibuka Inboxnya kemudian di klik link yang ada disana Selesai akunnya Gampang banget kan bikin akunnya Nah sekarang kita bahas tentang dashboard dari ratakan Karena saya sendiri udah daftar sih Kita login aja ya Oke kita login dulu nih teman-teman disini Kemudian nanti tinggal masukkan aja alamat email kita Kemudian sama passwordnya Atau kalau misalnya sekali lagi Kalau misalnya gak mau males masukin Login aja dengan akun google teman-teman masing-masing Jadi kita darahkan ke pop up seperti ini Kita masuk ke email kita Nah nanti langsung diarahkan Kita sudah langsung login masuk ke arah dashboardnya Nah inilah dashboardnya ya Kan kita bahas satu persatu tab-tabnya Fitur-fiturnya dan fungsi-fungsinya nih Supaya teman-teman bisa langsung cepetan dapat uang dari bisnis stabilisi Oke tab yang pertama adalah tab produk nih teman-teman Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membuat produk sendiri Seperti misalnya e-course kah Atau misalnya desain dari powerpoint kah Atau macem-macem lah produk yang disini teman-teman bisa lihat sendiri ya Nah bisa juga nih teman-teman jadi vendor Bikin produk disini Kemudian misalnya nih misalnya Misalnya teman-teman jago bahasa inggris Kemudian pengen bikin e-course yang menarik Tentang grammar kah atau apakah Ya bikin aja buat produk disini Teman-teman rekaman dan dengan sebagainya Kemudian buat produk Nanti para affiliate marketer kalau misalnya tertarik untuk memarketingkan Produknya teman-teman Ya bisa gitu Dengan mereka akan mendapatkan komisi Seperti itu Ini adalah tab yang pertama yaitu produk ya Dan disini khusus untuk produk kreator sih Atau orang yang memiliki produk Oke tapi kalau misalnya teman-teman gak mau bikin produk Atau punya produk sendiri Berarti tab ini bukan buat teman-teman ya Oke lanjut Oke tab yang kedua adalah Job order masuk Jujur sih kak atau haunnya apa ini job order masuk ya Karena saya belum ngulik-ngulik sih Mungkin nanti teman-teman Ada yang punya kenalan dari yang kerja di ratakan.com Panya aja ini apa sih job order masuk Atau misalnya disini ada teman-teman dari tim ratakan.com Boleh deh Isi aja di kolom komentar Apaan sih job order masuk ini Jadi saya gak akan bahas ya tab yang kedua ini Kemudian tab yang ketiga adalah Pembelian teman-teman Jadi disini kan pada saat kita mendaftar Kita tidak hanya bisa menjadi affiliate marketer Tapi kita bisa juga menjadi consumer disana Atau pembeli Kita juga bisa menjadi seorang product creator Atau kita juga bisa menjadi seorang affiliate marketer Gitu ya Jadi ada tiga role Nah kalau misalnya teman-teman beli produk dari si ratakan.com ini Nanti produknya akan muncul disini nih Jadi listnya tuh ada disini Total pembeliannya apa Produknya apa Dan yang lain sebagainya Jadi kalau misalnya lupa nih untuk akses produknya seperti apa Tinggal masuk aja di ratakan.com Lihat di list produk yang sudah teman-teman beli Kayak gitu Oke lanjut Nah yang ketiga nih Yang paling menarik nih Cara kita dapetin uang dari ratakan.com Yaitu afiliasi teman-teman Nah di dashboard afiliasi ini adalah Banyak produk-produk yang bisa kita affiliate-kan Atau kita bisa calokkan Nah disini ada 5 langkah Pasti melijitkan channel dengan data dan langkah Blah-blah-blah kayak gitu ya Kemudian juga ada avi market terms Kemudian juga 1 jam jago email marketing Dan yang lain sebagainya Terus gimana nih cara ngambil linknya Nah disini kan di bawah produk ini kan Kita ada tombol merah jambu ini ya Tinggal kita klik aja Salin affiliate URL Kemudian pojok kanan atas ini ada Affiliate URL telah disalin ke clipboard Nah jadi teman-teman tinggal Misalnya saya pake notepad disini Tinggal di kontrol V aja Nah ini adalah link affiliate kita Yang akan kita sebar ke sosial media kita Ke whatsapp group Kemana-mana Sebanyak-banyaknya orang Supaya bisa nge-klik link tersebut Nah kalau misalnya ada orang yang beli dari link kita Secara otomatis kita akan mendapatkan komisi Berapa besarnya komisi Tergantung produknya teman-teman Nah disini kan ada ya Ada Nah disini ada tab namanya nilai komisi Ada 40 Ini presentasi ya Ada 40% 50% Kalau misalnya bentuknya uang seperti ini Ya artinya setiap penjualan Kita akan mendapatkan 25.000 Contohnya untuk yang Apa namanya Satu jam jago email marketing tadi Kita lihat aja Disini dia produknya Dia disini Produknya seperti apa Ini kita lihat new tab Dia di produknya itu Harganya 199.000 Nah disini Komisi kita Dari satu jam jago email marketing Itu sebesar 40% Ya Jadi 40% dari 199.000 Hitungnya 200.000 40% artinya kita dapat 80.000 per penjualan Dari satu jam jago email marketing Kalau misalnya ada yang beli Gitu Enaknya gampang ya Oke sedikit nih Untuk pengetahuan teman-teman Diratakan.com yang sebelumnya Sebelum terjadi update Besaran-besaran seperti ini Untuk ngambil link affiliate ini Seagak kesulitan Ada beda tab Kita nyari produk dulu Kemudian di linknya Ada tab linknya Kita nyari lagi Kayak gitu Nah diratakan.com yang sudah update ini Sudah sangat dipermudah sekali Kalau misalnya kita mau ngambil Link affiliate kita sendiri Seperti itu ya Jadi cukup membantu bagi affiliate marketer Ini adalah kelebihan yang pertama Nanti saya akan ceritakan Kelebihan dan kekurangan yang lainnya ya Makanya tonton sampai habis dulu ya Gitu teman-teman Gampang banget ya Untuk ngambil link affiliate-nya Nah ini teman-teman juga bisa filter Si tipe produknya Ada digital produk Ada services Ada event juga Tinggal di filter aja Kemudian cari produk yang menurut teman-teman Cocok dengan pasarnya teman-teman Mungkin teman-teman punya Punya lingkaran mahasiswa Atau orang pekerja kantoran Tinggal dipilih aja lah Mana yang kira-kira menjual Kayak gitu ya Berikutnya adalah Tab yang tracking Ini yang penting-penting aja Yang saya bahas ya Untuk tracking ini teman-teman Nanti akan tau nih Berapa komisinya Kemudian trafficnya dari mana Kemudian juga perkembangan Dari traffic yang Masuk ke link affiliate Teman-teman bisa kita lihat Di tab tracking ini Kemudian kalau misalnya Terjadi penjualan Di sini dia historicalnya Juga ada Akan tercantum di sini Jadi di sini saya akun baru ya Akun saya yang lama Tidak saya gunakan Karena malu lah Gitu teman-teman Nah sekarang yang paling menarik Ada gimana caranya withdraw Jadi kalau ratakan.com ini Dia withdraw tidak langsung Di ratakannya sendiri ya Ratakan.com sendiri Nanti kalau untuk withdraw Teman-teman harus Apa namanya Harus download aplikasi Yang namanya RataP Nah RataP ini dia Aplikasi punyanya Ratakan.com sendiri sih Jadi nanti teman-teman download Di app store-nya Atau di google play store-nya Nanti teman-teman Mendaftar atau sign up RataP ini Dengan email yang sesuai Pada saat teman-teman Mendaftar di ratakan.com Gitu Nanti dia akunnya Secara otomatis Akan terlink Nah setiap kali terjadi Penjualan nih Teman-teman Komisinya akan ditransfer Ke RataP Nanti di RataP Teman-teman bisa Nisi nomor rekening Dan yang lain sebagainya Nanti bisa withdraw Setahu saya sih Tidak ada threshold Atau tidak ada Minimum penarikan ya Karena di vendor-vendor yang lain Afiliasi di luar negeri Atau di dalam negeri Setahu saya ada Minimum Untuk withdraw dana Nah di RataP Setahu saya sih Tidak ada Jadi 10 ribu Juga bisa ditarik Kemayang lah Buat ngopi-ngopi Nah yang penting lagi nih Mungkin teman-teman Bisa dilihat Di marketplace ini Di produk digital ini Ini adalah produk-produk Yang mereka jual gitu ya Ini juga ada Kategori-kategorinya Dari mulai E-book, video Aplikasi desktop Dan yang lain sebagainya Teman-teman bisa Browsing-browsing sendiri Apa yang menarik Nanti kalau misalnya Teman-teman lihat Oh ini kayaknya Produknya bisa gue jual nih Yaudah Tinggal dicari aja Link afiliasinya Seperti itu sih Kemudian Kalau misalnya Mau tanya-tanya Ke customer service Atau misalnya Ada pertanyaan Ke tim ratakan.com Ini bisa dilihat Di lainnya Kemudian bisa dilihat Di bantuan Nah ini teman-teman Bisa submit ticket Pertanyaan Apapun nanti Akan dijawab oleh Tim ratakan.com Oke tadi Saya sudah bahas Panjang lebar Tentang ratakan.com Dan kelebihannya juga Dibandingkan dengan Ratakan.com Yang sebelum ya Yang sebelum di update Sekarang kekurangannya Teman-teman Kekurangannya ada lah nih Menurut saya sih Kekurangannya cukup Krusial ya Apa itu? Jadi nih Kalau misalnya kita Lihat ya Nah ini kan Produknya ya Produk 1 jam Jago email marketing Dia diarahkan Ke kolom Ke halaman deskripsi Seperti marketplace Pada umumnya Seperti Shopee kan Kalau misalnya teman-teman Belanja kan Disana ada kolom deskripsinya ya Kemudian juga Tokopedia Atau yang lainnya Nah Kalau diratakan.com Sebelumnya Link afiliasi kita Diarahkan ke sales page Dari si vendor Gitu Atau ke landing page Dari si vendor Yang menurut saya Di era digital Atau di dalam dunia Digital marketing Sales page Atau landing page Itu memegang peranan Yang amat sangat penting Kenapa? Karena di sales page Atau landing page tersebut Vendor bisa Mengedukasi Orang yang masuk Ke website-nya Dari mulai Fungsinya Benefitnya Kemudian juga Testimony Kemudian juga Bonus Atau apakah Yang lain-lainnya Paket dan yang lain sebagainya Walaupun disini Di deskripsi produk ini Dia juga ada Hal tersebut Tapi menurut saya Kurang menarik Karena tampilan juga Cukup menentukan juga ya Itu sih kekurangannya Kalau menurut saya ya Yang imbasnya adalah Closing rate Dari suatu produk Itu menjadi rendah Teman-teman Kalau misalnya Punya sales page Kan kita bisa edukasi Si calon buyernya Dari cerita Tentang produknya Kemudian juga Macem-macem Pokoknya yang bisa kita lakukan Di sales page Bagi si produk creator Untuk mengedukasi Orang yang akan Membeli produknya Tapi kalau misalnya Sekedar deskripsi Seperti ini aja Menurut saya Closing rate-nya Akan lebih rendah Gitu sih Ya menurut saya Tim Ratakan Halo Boleh ya Komentar di bawah Kalau misalnya Ngeliat video saya Nah tapi ini ada nih Kelebihan yang lain nih Dari ratakan.com Yang sudah di update Apa itu Jadi gini teman-teman Di dalam dunia digital marketing nih Ada yang namanya Kita kenal namanya Cookies Cookies itu Jadi gini Kalau misalnya Saya mengklik Atau saya masuk Ke website Seseorang gitu ya Suatu website Misalnya teman-teman masuk deh Di mahirngiklan.com Nah pada saat di close Teman-teman tuh Sebenarnya Sudah meninggalkan jejak Atau cookies Di website saya Artinya Nanti bisa ke detect Apakah Kalau misalnya Sudah masuk yang kedua kalinya Teman-teman bisa di detect nih Ini pendatang baru Atau yang sudah Datang yang sebelumnya Dan data itu penting Di ratakan.com Yang sudah update ini Cookies bertahan 60 hari Itu yang pertama ya Cookies bertahan 60 hari Kalau misalnya Ada orang yang Masuk ke ratakan.com Dari link Yang teman-teman Bagikan Kemudian dia beli Satu produk Gitu ya Misalnya Beli satu produk Teman-teman dapat komisi Dalam 60 hari Kedepan Dia beli beberapa produk Walaupun masuknya Tidak Melalui linknya Teman-teman Teman-teman masih tetap Dapet komisi Itu sih Update yang terbarunya Jadi nih Sekali sebar link Teman-teman Dalam 60 hari Kedepan Dalam 60 hari Berikutnya Berharap Bahwa orang tersebut Akan membeli produk-produk Yang lainnya Supaya teman-teman Dapet komisi lagi Gitu Asik ya Nah terlepas dari Kekulangan Ataupun kelebihannya Teman-teman Sebenarnya ratakan.com Masih bisa menjadi Peluang yang besar sekali Untuk kita seriusi Bisnisnya Ataupun untuk teman-teman Yang memang sekedar ingin Nambel-nambel Sulam Pendapatan yang lagi Berkurang Di musim pandemi ini ya Tapi menurut saya Bisnis afiliasi Masih akan tetap menarik Dan akan Sangat potensi sekali Di Indonesia So untuk teman-teman Yang ingin pengen serius Di bisnis afiliasi Dimulai dari Ratakan.com ini Sukses